Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Bosku jumpa lagi bareng Andes Asiki di kesempatan malam hari ini kembali kami menyapa Bos sambil mau menyeleksi barang yang baru masuk ada buah ada juga sayur Bos ada semangka melon jeruk ada juga cabai rawit cabai kriping kool dan lain-lain pelan-pelan Bos kita fleksi agar pelanggan kami puas dengan apa yang kami jual no I don't always what's left we go through the wastelands through the highways to my shadow to sun rays and ada sedikit sayur kolkos kurang lebih dua gintal dan per pilonya kami menjual 60.000 ribu ada juga tomat tomat lagi naik download di kami menjual dengan harga 60.000 per kilo kalau dioper hadanya 55.000 bol sedangkan harga di luar sana rata-rata 75-80 ribu per kilo ada juga bawang bombai Bos bawang bombai kami menjual 100.000 per kilo sedangkan bawang merah kurabaya kami menjual dengan harga 75.000 per kilo melon segar Bos por buahnya 35.000 ada juga semangka yang sedang kami menjual 35.000 per buah semangka merah non biji selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Setiap barang yang datang kami seleksi ketat bos Kami timbang agar tahu berapa bobotnya Berapa modal awal pembelian Biaya transportasi Biaya kerusakan barang Baru dilihat berapa harga jual Agar dapat untung bos Walaupun sedikit yang penting lancar Untuk semangka merah jumbo non-figgy Kami menjual Rp 55.000 per buah Itu bobot di atas 5 kilobot Sedangkan untuk yang sedang harga Rp 4.000 plus Kami menjual dengan harga Rp 45.000-50.000 per buah Sedangkan yang bobotnya 3 kilobot Kami menjual dengan harga Rp 35.000 per buah Semangka merah non-figgy Kami menjual dengan harga Rp 35.000 per buah Kami menjual dengan harga Rp 35.000 per buah Buat teman-teman yang pengen punya usaha penjualan buah dan kayur Atau sumbako kelontongan grosiran Boleh bergabung bos Buka usaha itu gak harus dengan modal besar Modal kecil pun bisa jalan Tanpa modal pun bisa jalan bos Yang penting itu amanah, jujur, dan bertanggung jawab Join dengan kami itu tanpa modal bos Bawa barang dulu Terus diitarkan sorenya sehari bayar Atau besok paginya Saat mengambil barang kedua Baru dibayar barang yang kemarin Selisih harga barang di kami Dengan di pakar tradisional itu Rata-rata Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per item atau per kilo Sedangkan di pedagang keliling lebih jauh lagi Selisihnya bos Bisa Rp 20.000 sampai Rp 25.000 per item atau per kilo Mau memulai usaha itu gampang bos Yang penting ada niat Banyak kok saudara-saudara kita yang mau membantu Demikian dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh